Meski sudah hampir sepekan ditetapkan pemerintah surat edaran kenaikan biaya penyelenggaran ibadah haji atau BPIH hingga selasa kemarin belum juga diterbitkan. Hal itu membuat ratusan calon jemaah haji asal kota Cimahi, Jawa Barat dibuat resah. Terlebih harus menambah biaya sekitar 10 juta rupiah untuk keberangkatan tahun ini. Ratusan calon jemaah haji asal kota Cimahi, Jawa Barat selasa pagi mengikuti tes kebugaran fisik sebagai persiapan untuk keberangkatan ke Tanah Suci tahun ini. Tes kebugaran meliputi jogging dan pemeriksaan kesehatan, diikuti sekitar 500 calon jemaah yang dibagi ke dalam tiga gelombang dan berlangsung di lapangan pusat pendidikan Jasmani Pusdik Jas Kota Cimahi. Mereka yang menjalani tes sebagian besar calon jemaah haji yang tertunda keberangkatannya pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Calon jemaah haji yang rata-rata berusia lanjut ini menyambut gembira rencana keberangkatan mereka. Namun sebagian calon jemaah mengeluhkan biaya tambahan yang dikenakan sebesar 10 juta rupiah. Saya tidak tahu apakah jantar juna itu tidak bayar lagi atau bagaimana, saya tidak tahu. Itu nanti saya tidak tahu apa yang berbasisnya. Dengan melunasi itu, kita masih menunggu ketetapan biaya BIPIH-nya itu, biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun sekarang. Nah setelah itu nanti sudah keluar kepresnya, besarannya berapa, nanti biasanya langsung dengan timeline waktunya. Mudah-mudahan secepatnya, karena masyarakat sudah sangat menunggu terkait dengan waktu pelunasan ini. Seperti diketahui, akhir pekan lalu DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Agama RI menyepakati BIPIH tahun 2023 sebesar 49,8 juta rupiah. Ada pun calon jemaah haji asal kota Cimahi yang akan diberangkatkan tahun ini mencapai 504 orang. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi, Jawa Barat.